Menghadapi orang yang keras, kepala bisa menjadi tantangan. Tetapi dengan pendekatan yang tepat, Anda dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengannya. Berikut adalah beberapa tips yang mungkin membantu. Pertama, bersikap sabar. Orang yang keras, kepala mungkin sulit untuk diajak berbicara atau untuk mengubah pikiran mereka. Oleh karena itu, penting untuk tetap tenang dan bersabar saat berinteraksi dengan mereka. Kedua, dengarkan dengan baik. Luangkan waktu untuk mendengarkan dengan seksama apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Tunjukkan bahwa Anda peduli dengan pandangan dan perasaannya. Ketiga, tunjukkan empati. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang mereka dan mengakui perasaan atau kekhawatiran mereka. Ini dapat membantu membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan. Keempat, gunakan logika dan fakta. Ketika mencoba mempengaruhi mereka, gunakan logika dan fakta yang solid. Hindari mengandalkan emosi semata, karena mereka mungkin lebih menerima argumen yang didasarkan pada bukti dan data. Kelima, jangan mengancam atau menekan menghadapi mereka dengan cara agresif atau mengancam hanya akan membuat mereka bertahan lebih keras pada pendiriannya. Sebaliknya, cobalah untuk menjalin dialog yang terbuka dan menghormati pendapat mereka. Kenam, temukan titik kesamaan. Cari area di mana Anda setuju dengan mereka dan gunakan sebagai dasar untuk membangun kesepahaman lebih lanjut. Ini dapat membantu melonggarkan ketegangan dan membuka jalur komunikasi yang lebih baik. Ketujuh, berikan pilihan. Berikan mereka beberapa opsi atau solusi yang dapat mereka pertimbangkan. Ini memberi mereka rasa kontrol dan mungkin membuat mereka lebih terbuka untuk mengubah pendiriannya. Kedelapan, berikan waktu. Terkadang, perubahan pikiran membutuhkan waktu. Jangan berharap perubahan instan, tetapi berikan waktu bagi mereka untuk memproses informasi dan mempertimbangkan sudut pandang baru. Kesembilan, jaga komunikasi terbuka. Pastikan garis komunikasi tetap terbuka. Ajak mereka untuk berbicara dan berbagi pendapat mereka secara terbuka. Kesepuluh adalah pilih pertempuran Anda. Terkadang, lebih baik untuk memilih untuk tidak bertengkar atau memperdebatkan segala sesuatu. Pilih pertempuran yang layak dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Terakhir, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang akan mau berubah atau mengubah pendiriannya. Jika upaya Anda untuk berkomunikasi dengan orang yang keras kepala tidak berhasil, mungkin lebih baik untuk mengakui batas Anda dan fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Terima kasih telah menonton!